Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dan sahabat sekalian Banyak kemudian masyarakat dan warga yang menunggu hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang sistem pemilu yang digugat ya oleh beberapa pihak Yang kemudian dari proporsional terbuka Kemudian ada yang berpendapat mungkin Akan diputuskan menjadi proporsional tertutup Yang pasti kita menunggu dari Mahkamah Konstitusi Bagaimana hasil keputusannya Tetapi banyak saya mendengarkan juga beberapa warga atau masyarakat Saat berbincang dan bercerita tentang sistem pemilu ini Ada juga yang sepakat tentu dengan sistem proporsional tertutup Karena menurutnya ya apa istilahnya Yang juga terpilih misalnya dalam proporsional terbuka ini calon anggota DPR Ya terkadang juga tidak sesuai dengan yang diharapkan Tetapi tentu juga kalau soal itu diproporsional tertutup juga ya Belum tentu juga sesuai dengan diharapkan Hanya saja yang harus sesungguhnya diperkuat kalau saya Dalam proporsional terbuka ini adalah bagaimana kemudian Masyarakat itu atau wajib pilih yang sudah memiliki hak pilih itu Dijaga kedaulatannya ya hak kedaulatan memilihnya Misalkan kalau ada salah seorang calon misalnya Baik itu pemilihan legislatif maupun pemiluk ada sebenarnya Terindikasi dan pengawasannya harus betul-betul ketat Bermain dengan uang atau money politik atau pelanggaran lain itu Langsung didiskualifikasi Dan kalau toh kemudian terpilih misalnya Tidak dilantik ya Menjadi anggota DPR misalnya atau Dalam kontes kontestasi tunjuk ada Itu tidak juga dilantik begitu Itu yang harusnya diperkuat di dalam Sistem proporsional terbuka Sebab kalau menurut yang terjadi selama ini Ya mohon maaf Sebenarnya keresahan yang terjadi itu adalah Biasanya terjadi yang namanya Gangguan-gangguan kalau menurut saya terhadap Hak suara hak kedaulatan rakyat itu tadi Dalam menyalurkan suaranya Pada saat menuju ke TPS itu Nah ini sesungguhnya yang harus diperkuat Karena kalau enggak ya mungkin ya Proporsional tertutup itu akan menjadi alternatif Karena masyarakat dan warga negara juga banyak yang berpendapat Sampai jumpa di video selanjutnya